Berita artis hari ini, aktris Zazkia Atyameka sempat berniat untuk menggugurkan anak kelimanya. Namun batal karena pesan dari aktor Toku Wisnu. Zazkia Atyameka kini menikmati hari-harinya sebagai ibu rumah tangga, diketahui. Semenjak menikah dengan Hanung Bramantio, wanita yang disapa Zazkia Meka ini sibuk mengurus kelima anaknya. Namun, tak banyak yang tahu kisah Zazkia Meka berniat menggugurkan kandungan saat hamil anak kelimanya. Dikutip dalam kanal Youtube Melanie Ricardo pada Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, Zazkia Meka menceritakan lika-likunya saat awal kehamilan anak kelimanya. Awalnya, Zazkia Meka sudah berniat untuk memiliki empat anak saja dengan Hanung Bramantio. Tapi, ternyata sang pencipta memberikan anugerah kepada Zazkia Meka untuk kembali mengandung anak kelimanya. Jadi hamil anak kelima ini benar-benar nggak diplan. Subur banget. Agak spesial aku shock pas tahu hamil aku nangis sampai nggak bisa ngomong. Beber Zazkia Meka. Kemudian, Zazkia Meka menghubungi Hanung Bramantio dan adiknya. Lalu, adiknya datang ke rumahnya untuk memastikan kondisi Zazkia Meka. Adikku yang kecil sampai datang ke rumah lihat aku lagi nangis. Aku tunjukin garis 2. Aku nangis nggak mau hamil lagi. Nggak mau nyusuin lagi. Beber Zazkia Meka. Sementara pada saat itu, Zazkia Meka baru saja menemukan dunianya lagi setelah 8 tahun menjadi ibu rumah tangga. Zazkia Meka menemukan teman baru yang bisa diajak pergi kemana-mana. Kita itu lagi gold strip ke Singapura. Kemana gitu. Lagi enjoy banget. Ujar Zazkia Meka. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.